Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjumpa kali ini untuk review lemari s-sj-x185 dari Saint series disini dari yang bisa dilihat dan dilengkapi temprada 100 kg bentuk dan penampakan seperti ini ya sebelum masuk ke sisi dalam mungkin disini ada kartu garansi dan satunya manual biasanya dari buku petunjuk entah apapun itu sering ada yang diabaikan nah disini yang paling penting adalah ini pemakaian pertama kali biarkan lemari es mendingin selama 2-3 jam tanpa membuka pintu lemari es nah biasanya begitu untuk manual-manual dan biasanya sudah tahu itu tidak dibaca dan diabaikan ya untuk resikonya saya tidak mengerti mungkin hanya dari perusahaan yang bisa menjelaskan atau dari yang mereka tahu ilmunya dan untuk dalamnya seperti ini disini kita juga dapat tempat pembuatan es tempat telur tempat telur dan dibawahnya ini untuk freezernya seperti uang ya ada minu-minu pengaturan suhu medium dan maksimum yang lainnya adalah tombol pencahkan es bisa mungkin ini tempat raking dan rak disini yang seperti tadi adalah bisa untuk beban 100 kg sebenarnya saya juga masih penasaran ini tempat ke 100 kg ya mungkin mau ada yang bikin video atau review buat uji coba mungkin dikasih beban 50 gram diinjek-injek atau gimana ya silahkan atau mungkin yang udah punya anak ya suruh bermain di dalam kulkas diinjek-injek ya ini untuk tempat sayur dan buah yang masih bisa dibilang seperti lemari es yang lain ya kalau untuk sisi belakangnya mungkin itu bisa direview dari lain karena saya rasa itu semua sama oke kalau freezer untuk sementara baru ini yang bisa saya review dan mungkin untuk nanti pembuatan es dari sair menjadi es batu berapa menit bisa kita lihat di video berikutnya terima kasih sudah ditonton dan semoga ini bisa berguna bagi rekan-rekan semua dan bisa membantu mungkin sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih